Kota Bahru, enam rakyat Malaysia termasuk seorang penyanyi wanita dari Kelantan yang ditahan polis Thailand pada Jumaat lalu. Menurut sumber polis Thailand, semua suspek yang ditahan di lokap Balai Polis Sungai Golok itu akan dibawa ke Mahkamah Wilayah Naratiwat untuk permohonan reman esok. Semua suspek berusia 25 hingga 34 tahun itu akan dibawa keluar dari lokap Balai Polis Sungai Golok pagi esok untuk dihantar ke Mahkamah Naratiwat katanya ketika dihubungi hari ini. Semalam Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamad mengesahkan enam rakyat Malaysia termasuk seorang artis tempatan dari Kelantan ditahan dalam serbuan yang dijalankan oleh polis Thailand di sebuah hotel dekat Pekan Sungai Golok pada 6 pagi Jumaat. Hasil pemeriksaan dalam bilik terbabit telah menemukan kira-kira 6,000 biji pil kuda dan semua suspek dibawa ke Balai Polis Sungai Golok untuk tindakan lanjut. Dilaporkan dua daripada suspek yang ditahan dipercaya memasuki Thailand menggunakan pangkalan haram gergaji dekat rantau panjang Pasir Mas. Manakala empat lagi menggunakan laluan di Kompleks Immigration, Kustom, Korantin dan Keselamatan, Rantau Panjang.